Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakob. Di video kali ini, kita akan bahas nih mengenai asuransi kesehatan dari Allianz. Teman-teman, buat kalian yang khususnya lagi cari asuransi kesehatan, di sini saya mau share nih sesuatu yang bagus banget, yaitu rawatinap 10 miliar dari Allianz. Dan buat kalian yang tanya, apa sih Pak Petrus bedanya BPJS sama asuransi kesehatan dari Allianz, nanti di akhir video akan kita bahas kesimpulannya. Tapi sebelumnya, saya mau ajak teman-teman untuk melihat satu video berikut ini. Ternyata, kemudahan mengajukan klaim juga dirasakan oleh teman Allianz. Mari kita cari tahu. Halo Pak. Halo. Ngobrol dikit ya Pak. Boleh. Boleh disebutkan nama dan usia. Saya atas nama Henra, usia saya 42 tahun. Aku dengan Yuda, usia 37 tahun. Mas punya asuransi nggak? Aku ada asuransi. Udah berapa lama sih jadi nasabah asuransi? 15 tahun lebih lah. Kitar 2 tahun. Kenapa Pak mau beli asuransi? Karena sakit itu mahal. Aku butuh perlindungan. Pernah dipakai nggak asuransinya? Oh, pernah. Pernah. Asuransinya digurangkan untuk apa? Asuransinya pada saat itu memang kebetulan anak saya kena ispa, dan 2 anak saya pernah dirawat secara bersamaan sih. Pada tahun 2021, saya kena COVID. Gampang nggak sih pakai asuransi waktu dirawat? Gampang nggak? Sangat gampang sekali mbak. Kita tinggal menunjukkan kartu ini ke pihak rumah sakit. Kartunya ditinggal dan saya langsung dibawa ke kamar. Kira-kira menurut Bapak, biaya kalau masuk rumah sakit itu berapa? Kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. Biaya rumah sakit itu setiap tahun memang terus meningkat. Waktu masuk rumah sakit, biaya yang dikeluarkan besar nggak? Oh, besar sekali mbak. Itu sekitar 142 jutaan. Mungkin sekarang bisa buat, beli satu mobil ya untuk biaya perawatan anak saya pada saat itu. Kasih tahu dong pak, ke teman alians pentingnya asuransi? Untuk teman-teman alians, sakit itu sangatlah mahal. Kalau kita nggak punya asuransi, kita kan bingung untuk masuk rumah sakitnya, karena kita nggak akan bisa bayar. Asuransi itu sangat penting ya, karena asuransi itu adalah melindungi diri kita sendiri, juga melindungi keluarga kita. Nah, teman-teman, setelah melihat video testimonial tadi, itu adalah orang-orang yang punya tuh asuransi alians dan bahkan pernah menggunakan manfaatnya. Tentunya akan menyadarkan kita ya betapa pentingnya punya asuransi kesehatan. Dan di alians ini kebetulan keren banget teman-teman. Rawat inap 10 miliar di cover full. Jadi nggak usah pusing lagi. Tapi di sini saya juga mau informasikan ke teman-teman bahwa rawat inap di alians ini ada 2 macam produk, teman-teman. Ada produk unit link, yaitu SPL atau APL. Ini adalah konvensional dan ini adalah syariah. Dan satu lagi adalah produk tradisional, yaitu term SHCP+. Di sini kita melihat contoh ilustrasinya, yaitu wanita usia 20 tahun. Preminya per bulannya adalah 2,8 juta. Setor selama 20 tahun dengan manfaat UP Jiwa 346 juta. Plan Elite Plus ditambah dengan booster limit. Dan ini adalah saldo investasinya, teman-teman. 45 tahun mendatang, yaitu pada saat si nasabah berusia 65 tahun, saldo investasinya menurun tuh. Dari 600 juta jadi 400an juta. Dan bahkan 55 tahun mendatang, pada saat si nasabah berusia 75 tahun, nilai tunai menjadi 0, habis. Jadi proteksinya pun habis. Lalu di produk term, yaitu tradisional, sama nih. Usia 20 tahun, preminya 1,4 juta per bulan. Dengan catatan naik 4% per tahun, bisa cek di tabel. Manfaatnya itu adalah Elite Plus Booster. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bedanya. Usianya sama, premi yang di tradisional itu setengahnya, dari premi unit link. Kenapa berbeda Pak Petrus? Karena unit link ini ada investasinya, dan ada asuransi jiwanya juga. Manfaat yang diambil sama-sama Elite Plus, ditambah dengan booster. Dalam bentuk grafik, akan dilihat seperti ini teman-teman. Kalau untuk unit link, grafiknya seperti ini. Grafiknya naik, sampai dengan 35 tahun mendatang, dan akan menjadi turun, dan akan menjadi habis setelah 55 tahun mendatang. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang namanya cost of insurance, yang terus meningkat, seiring dengan usia. Dan untuk asuransi tradisional, begini grafiknya. Premi itu akan terus naik, seiring dengan usia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, semuanya sama-sama naik tuh. Premi dan Choi. Yang biru adalah asuransi tradisional, dan yang hitam adalah asuransi unit link. Mana yang lebih bagus, Pak Petrus? Dua-duanya sama bagusnya kok, teman-teman. Tinggal kalian memilih aja. Mau yang ada asuransi jiwa dan tabungan, atau tidak ada. Hanya membayar premi saja. Nah, kembali ke janji saya tadi, saya mau bahas tentang perbedaan BPJS dengan asuransi kesehatan Alliance. Buat teman-teman yang sudah nyaman dengan BPJS, itu silahkan digunakan BPJS. Tapi masalahnya ada banyak tuh, orang-orang yang kurang begitu nyaman menggunakan BPJS. Karena banyak faktor ya, ada yang bilang lebih ribet, antrinya panjang, pengobatannya dengan obat generik, tidak bisa digunakan di luar negeri, dan sebagainya. Buat kalian yang mengalami kendala atau masalah dengan BPJS dan mau asuransi kesehatan dari Alliance, itu gunakan asuransi kesehatan dari Alliance saja, teman-teman, karena praktis. Tinggal kasih kartu ke rumah sakit, beres, no ribet, teman-teman. Nah, itulah kesimpulannya. Kalau kalian mau BPJS, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau kalian mau asuransi kesehatan dari Alliance dengan limit 10 miliar per tahun, pilih asuransi Alliance. Hubungin saya, teman-teman, buat mendapatkan penawarannya. Di 08567810321. Teman-teman juga boleh bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakob. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.